Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas terkait dengan materi ekologi jadi disini sebenarnya ke arah kaitannya ke arah ekologi, biologi, konservasi jadi kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mikroorganisme, tumbuhan lalu ada hewan jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan kompleksitas antara hewan, tumbuhan, mikroorganisme semuanya akan terangkum dalam ekologi karena mau gimana pun ketika kita belajar tentang setiap organisme baik itu manusia ataupun organisme lainnya maka kita akan berbicara tentang ekologi ekologi itu jadinya apa? jadi ekologi itu merupakan suatu istilah yang perpaduan antara kata dasarnya adalah oikos dan logos, jadi dari bahasa Yunani sih ngomongnya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang rumah sehingga dalam lingkup ekologi, dalam lingkup pengertian secara biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dengan lingkungannya ya seperti yang contoh yang bisa saya sebutkan disini adalah digambar kalian bisa lihat disini ada ikan apa istilahnya itu? ikan nemo ini ya ikan nemo dori apa? nemo dori ya ikan nemo ini dengan anemon laut itu berinteraksi antara keduanya ya anemon laut menyediakan rumah untuk si ikan lalu si anemon laut eh si ikannya memberikan makanan kepada anemon laut makanan dapat dari mana? dari sisa-sisa serpihan-serpihan ketika dia makan jadi dimakan oleh anemon laut jadi itu ada interaksi ya interaksi antar organisme dengan lingkungannya di air gitu ya nanti berarti kaitannya dengan komunitas ekosistem dan biosfer ya nah disini kita bisa melihat bahwa interaksi ini akan terjadi pada hirarki skala yang dari organisme hingga ke global jadi organisimal organisimal hingga ke tingkat global jadi sampai tingkat ke biosfer ya nah ini ketika kita berbicara tentang ruang kelingkup riset ekologi yaitu ada ekologi organisimal yaitu mencakup subdiscipline ekologi baik itu fisiologi ekologi evolusi ekologi perilaku struktur dan perilaku untuk hewan ya lalu ada ekologi dia khusus untuk tingkat ekologinya tingkat individu ya organismenya lalu ada ekologi populasi ini sudah berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran populasi serta bagaimana dan mengapa populasi itu berubah seiring waktu misalnya kenapa bisa tikus itu menjadi banyak pada momen-memen tertentu atau belalang yang menyerang daerah Pakistan pada beberapa waktu lalu berbaringan dengan covid itu bisa kenapa bisa populasinya jadi meningkat tajam ya itu nanti dikaji di analisis faktor-faktor di ekologi populasi lalu ada ekologi komunitas itu mencakup interaksi antar spesies disini sudah ada kaitannya dengan hubungan predasi dan kompetisi lalu mempengaruhi struktur dan organisasi komunitas jadi disini sudah ada kaitannya dengan kenapa populasi kijang pada masa-masa musim hujan sedangkan dia banyak sedangkan pada musim kering dia sedikit jadi ada kaitannya dengan karena rumputnya banyak pada musim hujan sehingga si kijangnya jadi banyak makan jadi banyak dia pertumbuhan populasinya mungkin pada saat itu si harimau atau singanya memakan kijang itu lagi tidak beraktifitas jadi itu dikaji dalam ekologi komunitas lalu ada ekologi ekosistem itu sudah mencakup aliran energi dan siklus kimiawi antar organisme dengan lingkungan ini sudah ada kaitannya dengan yang namanya siklus bio-geokimia misalnya siklus air siklus fosfor siklus nitrogen kenapa bisa hewan itu makannya banyak buat ini ada hubungan dengan siklus-siklus yang ada di lingkungan lalu ada ekologi bentang alam yaitu fokus pada faktor yang mengontrol pertukaran energi material dan organisme di berbagai ekosistem jadi ini sudah sangat kompleks sangat begitu besar nah semakin ke ujung semakin besar jadi misalnya ekologi global ini sudah kaitannya ke biosfer jadi ini tidak hanya belajar dari biologinya juga belajar dari segi ilmu-ilmu lain misalnya ke arah meteorologi oseanografi lalu ada kaitannya dengan yang SAK itu apa sih namanya astronomi itu sudah kaitannya ke sana karena itu pergerakan dari distribusi organisme di seluruh biosfer jadi ini sudah ada sudah lingkup yang begitu besar yang membutuhkan berbagai cabang ilmu pengetahuan nah ketika kita berbicara tentang ekologi maka kita harus berbicara tentang komponen komponennya ada berupa apa ada komponen biotik dan ada komponen abiotik tahu ya kalau biotik yang hidup semua makhluk hidup artinya di sana jika di suatu lahan itu ada suatu suatu lahan ada organisme nah disitu semuanya organisme yang hidup itu dikatakan komponen biotik sedangkan yang komponen abiotik itu adalah ada suhu ada air suhunya seperti apa kondisi airnya ada atau tidak tersedia atau tidak lalu salinitasnya salinitas itu keasinan tinggi atau tidak misalnya di suatu lingkungan air payau misalnya atau air asin air sungai gitu ya lalu ada sinar matahari bagus paparan sinar mataharinya bagus atau tidak makanya kondisi ekologi suatu tempat itu juga dipengaruhi oleh yang namanya paparan sinar matahari bebatuan atau tanah karena tanah kan tempat dimana dia proses dekomposisi tempat tumbuh suatu tanaman yang menjadi makanan makhluk hidup gitu ya lalu iklim curah hujan iklim ya negara yang tropis yang dua musim dengan empat musim itu berbeda kondisi ekologinya ya jadi itu yang mempengaruhi komponen-komponen yang ada di ekologi lalu kita berbicara tentang dinamika populasi oke baterai saya sudah mau habis oke dinamika populasi ketika kita berbicara dinamika populasi artinya dinamika pergerakan kan artinya naik turun ya memiliki dinamika tidak populasinya nah ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang ukuran dan komposisi populasi sebagai sistem yang dinamis karena populasi itu tidak akan stagnan di tempat saat jenisnya itu bakal misalnya populasinya itu tidak akan selamanya itu seratus tetapi juga bisa nanti bertambah seiring dengan pertumbuhan waktu ya makanya maka nanti dinamika populasi sorry akan banyak kendaraan lalu lalang karena saya nge-take videonya itu pada jam-jam prime time seperti ini lalu ada populasi nah populasi disini adalah sekelompok individu dalam suatu satu spesies yang menempati suatu habitat yang menggunakan sumber daya dengan cara yang sama dan dipengaruhi oleh faktor-faktor alam jadi ketika kita katakan populasi misalnya kalian di TPB 25 itu salah satu dikatakan sebagai populasi ya jadi seragam populasi itu nah untuk mengetahui bagaimana dinamika populasi suatu spesies maka perlu diketahui kepadatan populasi ya kepadatan populasi berubah menurut waktu jadi nanti ada hubungannya dengan waktu nah ketika kita berbicara tentang kepadatan populasi maka yang diamati adalah jumlah individu suatu spesies persatuan luas atau volume ya persatuan luasan volume jadi disini dilihat persatuan luas dan volume atau volume ya jumlah individu persatu luasan ya nah cara menghitung mengukur kepadatan populasi bisa dihitung secara langsung bisa dengan teknik sampling biasanya kita menggunakan teknik sampling kalau menghitung langsung kalau kita memiliki kemampuan sanggup untuk menghitung misalnya satu hektar ada berapa hewan di sana ya it's okay tidak masalah kalau kita mampu tapi kalau saya tidak mampu ya bisa pakai teknik sampling atau contoh petak contoh lalu ada indikator tidak langsung misalnya ada fesis ada sarang ada jejak ini misalnya untuk hewan-hewan yang memang pergerakan atau mobilitasnya tinggi ya untuk mobilitasnya tinggi nah itu biasanya kita menggunakan jejak sarang atau fesis misalnya orang hutan orang hutan itu kan bergerakannya cukup lumayan maka untuk mengetahui berapa sih kepadatan populasi orang hutan di suatu hutan tersebut maka kita bisa ngeceknya dengan fesisnya ketika dia berjalan kan pasti dia boker di mana-mana nah itu fesisnya bisa dihitung kenapa nanti kan ada pertanyaan pak dari mana kita bisa tahu fesisnya itu memang dari orang hutan itu nah setiap orang hutan kan fesisnya beda-beda bentuk dan warnanya jadi akan ketahuan habis itu sarang sarang itu bisa dilihat misalnya untuk burung untuk orang hutan juga seperti itu karena untuk sarang setiap sarang setiap sarang organisme itu memiliki spesifik dan ciri khas yang berbeda-beda contohnya pada manusia manusia kan rumahnya nggak akan sama semua nah begitu juga pada hewan atau jejak misalnya jejak gajah atau hewan-hewan yang meninggalkan jejak yang cukup besar maka itu bisa dideteksi untuk mengukur kepadatan populasi oke nah faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi itu mempengaruhi ukuran populasi itu adalah ya jelas ya ada kelahiran pasti kelahiran artinya ada populasi yang masuk lalu nanti lawannya ada kematian artinya ada yang masuk berarti ada yang keluar nah kelahiran berbanding lurus dengan imigrasi lalu nanti kematian berbanding lurus dengan emigrasi artinya sifatnya sama kelahiran dan imigrasi artinya populasi yang masuk lalu diseimbangkan dengan adanya kematian dan emigrasi nah seharusnya kepadatan populasi itu harus bisa dikontrol dengan cara dengan cara kelahiran emigrasi kematian dan emigrasi itu biasanya seimbang jalannya beraturan oke ini jadi kalau seandainya kalian mengukur kepadatan dia harus dipertimbangkan itu nah beberapa daerah atau beberapa negara yang memiliki kepadatan populasi yang tidak bisa tidak seimbang misalnya di segala Jepang itu dia populasi kematiannya lebih tinggi dibandingkan kelahiran sehingga kalau kalian bermain ke Jepang atau ingin tinggal di Jepang maka banyak-banyak lah punya anak maka akan dibiayai dengan cukup besar ya lalu ada pola penyebaran populasi di alam kalau kalian lihat disini ada yang secara aduh ini berantakan ada yang mengelompok seperti ini ada yang seragam ini pinguin lalu ada yang acak jadi kalau seandainya mengelompok itu misalnya kayak burung terbang lalu ikan di lautan ini ya di lautan bergeraknya mengelompok lalu ada yang seragam artinya satu lokasi itu dia itu dia semua misalnya kayak pinguin seperti ini ini kayak diambil kayak di film Happy Feet ya lalu ada yang secara acak misalnya di daerah gurun tanaman-tanaman biasanya seperti ini aduh banyak gangguan ternyata ya jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran populasi itu ada distributi sumber daya artinya banyak makanan atau tidak itu mempengaruhi banget terhadap penyebaran populasi karena dimana ada makanan yang banyak maka populasi disana akan menjadi padat kalau yang gersang pasti akan sedikit populasinya lalu ada perilaku sosial pada hewan kadang-kadang hewan itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan teritori sehingga tidak boleh ada yang lain yang masuk misalnya seperti monyet monyet itu akan memiliki teritori nanti biasanya daerah-daerah yang ada tempat dia hidup itu dikencingi supaya tidak ada yang organisme lain yang masuk atau ular ular kan biasanya hidupnya soliter atau beberapa hewan-hewan lain memiliki perilaku untuk menghambat kedatangan hewan lain itu bisa mempengaruhi terhadap pola penyebaran populasi di alam faktor lainnya itu adalah interaksi organisme tempat berlindung oksigen terlarut ini biasanya di laut oksigen terlarut tempat berlindung adakah sarang atau tidak misalnya burung apakah banyak pohon di sana atau tidak bisa untuk membuat sarang interaksi organisme tadi ya interaksi apakah burung bisa ber ber apa istilahnya itu ber hidup berdampingan dengan misalnya apa hewan lain yang yang hebdivora pastinya ya gak mungkin burung bersama dengan kucing bersama harimau dikunyahin lah semuanya itu ya kepadatan dan pola penyebaran populasi merupakan faktor penting untuk menganalisis yang namanya dinamika populasi ya jadi ini yang paling penting kepadatan dan pola penyebaran populasi merupakan faktor penting untuk menganalisis dinamika populasi ya ini ini ketika kita lihat ada pertumbuhan populasi ada model-modelnya ada namanya model eksponensial eksponensial ini contohnya itu adalah pola pertumbuhan bakteri ini yang sering saya lakukan untuk menghitung jumlah kepadatan populasi bakteri dalam satu elemeyer ya dalam satu wadah itu kita mengukur berapa sih pertumbuhan populasi bakterinya per jam dulu pernah saya mengukur jumlah bakteri yang seperti ini membentuk kurva seperti ini itu kalau ini kan 12 jam kalau saya waktu itu 72 jam jadi pengamatan saya ambil per 3 jam di analisis jumlah bakterinya dihitung jumlah bakterinya dihitung jumlah enzim yang dihasilkan jadi saya selama 72 jam tidak tidur sama sekali ya jadi ini jadi model eksponensial ini seringnya itu individu-individunya seragam ya individunya seragam jadi gak bisa kita campur-campur untuk mengukur yang namanya model eksponensial ini lalu tidak ada persaingan antar individu ya tidak ada persaingan antar individu disini ya karena memang seragam kan tidak ada persaingan lalu tersedia ruang dan makanan untuk mendukung populasi jadi misalnya kayak disini itu sudah kita berikan makanan yang secukup untuk dia bisa kita ukur pertumbuhan populasinya ya lalu jarang terjadi di alam karena memang ini di create ya di create di dalam suatu laboratorium dalam suatu wadah karena memang tidak ada di alam itu yang nutrisi atau makanan itu tersedia dengan baik itu jarang ada ditemukan di alam kalau ini kan di create jadi saya buat mediumnya makanan untuk bakterinya lalu saya ukur sampai menemukan kurva seperti ini ya lalu kurvanya membentuk huruf J ya jadi huruf J seperti ini ya huruf J oke kita lanjut ke pertumbuhan populasi yang kedua bentuk model logistik nah pertumbuhan logistik seperti ini itu pertumbuhan yang dipengaruhi oleh ukuran populasi dan daya dukung habitat terbatas jadi sebenarnya pada dasarnya itu lingkungan mempengaruhi banget terhadap pertumbuhan populasi model logistik seperti ini lalu banyak terjadi di alam karena pada dasarnya di alam itu memang posisi yang seperti ini bahwa alam lingkungan di alam itu gak bisa diprediksi kapan bisa datang mendukung kehidupan kita atau hewan lainnya kapan tidak kapan dia mendukung gitu ya terserah dari alamnya jadi makanya tergantung daya dukung habitat ya jadi makanya daya dukung habitatnya terbatas ya nah kurva pertumbuhan berbentuk huruf S seperti ini jadi S ya membentuk huruf S seperti ini ya kurva pertumbuhan nah disini kita bisa lihat bahwa populasi tumbuh lambat ya populasi tumbuh lambat percepatan pertumbuhan tinggi percepatan tumbuhan menurun ya bentar lho saya buat marknya nah disini dia pertama adaptasi lalu dia pertumbuhannya mulai tinggi disini melalui percepatan pertumbuhan 4 sudah mulai agak menurun lalu dia disini stabil nanti dia disini mati ya ada namanya pertumbuhan kurva yang namanya berbentuk huruf S jadi kalau tadi bakteri berbentuk J tetapi bakteri juga bisa memodel logistik seperti ini membentuk kurva huruf S nah biasanya itu ditemukan ya bakteri pada umumnya bukan yang di create di laboratorium ya nah ini tadi yang saya bilang ada daya daya dukung carrying capacity di lingkungan eh salah ya daya dukung di lingkungan nah ini ketika dia tumbuh bagus ya lingkungannya bagus mendukung lalu pas disini lingkungannya sudah terbatas ya jadi disini sudah ada faktor pendukung di lingkungan misalnya makanannya sudah tidak ada lagi sehingga pertumbuhannya melambat sehingga harus ada yang mati gitu ya jadi pertumbuhannya menjadi stabil karena ada faktor yang namanya kematian dan kelahiran tadi ya jadi ketika positif disini karena makanan sudah mulai tidak terbatas berarti ada yang harus mati nah ini faktor pembatas pertumbuhan dari populasi jadi kalau kita katakan faktor pembatas pertumbuhan populasi itu bisa kalian lihat disini adalah ada apa saja ya ada apa saja aduh ya jadi pertama faktor pembatasnya itu tergantung dari kepadatannya tergantung dari kepadatannya apa misalnya suatu organisme disana itu sangat banyak jumlahnya sehingga faktor pembatasnya itu adalah makanan dan ruangan nah ya jadi ketika banyak organisme berarti dia butuh banyak makanan ya dan ruang untuk dia hidup misalnya di satu rumah tipe 36 tipe 36 maka kalau biasanya ada dua kamar gak mungkin dikasih penghuninya disana 10 orang ya karena keterbatasan ruangan ya lalu misalnya makanan kalau ada penghuninya kalau cuma bisa menyediakan masak nasi misalnya seperti ini rice cooker yang biasa untuk anak kos yang kecil itu yang bisanya cuma untuk makan 4 orang tiba-tiba ada 10 orang dimasak pakai rice cooker itu juga gak bisa kan akhirnya jadi faktor pembatas tersebut tergantung dari kepadatan dari populasi tersebut nah kalau tergantung kepadatan hubungannya adalah makanan dan ruangan tempat tinggal ya tempat dia beraktivitas kalau tidak tergantung kepadatan mau jumlahnya populasi yang cuma 2 mau 100 mau jutaan itu gak ada hubungannya gak ngaruh terhadap kepadatan populasi nah faktor pembatasnya itu apa iklim dan bencana alam jadi kalau seandainya mau lagi iklim panas ya panas aja gak peduli dia mau disitu ada 1 juta singa atau pas lagi bencana alam misalnya bencana alam misalnya gunung gunung meletus gitu ya gak mesti harus nunggu tunggu dulu 1 juta singa biar kita sekalian musnahkan singa-singa itu gak gak perlu nunggu kayak gitu ya jadi faktor pembatasnya itu ada tergantung dari kepadatan si populasinya ada yang tidak tergantung kepadatan dari populasi sehingga spesies-spesies tersebut berfungsi dengan adanya faktor pembatas itu maka dia akan menerapkan strategi akan menerapkan strategi untuk bertahan hidup nah itu caranya jadi kalau dia tahu ketika nanti lagi iklim lagi musim dingin maka ketika sebelum musim dingin maka mereka sudah menyiapkan makanan untuk dia bertahan hidup atau pas lagi bencana alam nah hewan itu adalah organisme yang paling gampang mendeteksi kapan bencana alam itu akan terjadi ya misalnya ketika gunung api ingin meletus mereka duluan tahu ya duluan tahu maka mereka duluan yang akan gelisah dan berteriak-teriak ya misalnya ketika saya dulu tsunami dulu ketika ada gempa maka seluruh ayam-ayam yang ada di kandang-kandang saya kan di rumah melihara ayam melihara bebek ya kayak pokoknya ya namanya di desa nah itu disana banyak ketika lagi gempa itu semuanya itu ayam-ayam itu pada turun dari kandangnya lalu kayak tidur di permukaan tanah gitu loh jadi terkesan porak-porak mati gitu ya atau anjing kan dia akan melolong panjang ketika dia merasakan sesuatu jadi sebenarnya hewan-hewan itu sudah memiliki strategi untuk bertahan hidup ketika makanannya terbatas ruangannya tersempit maka dia akan pindah lalu ketika ada iklim yang tidak mendukung atau becana alam maka dia akan mengatur strateginya lalu ada strategi bertahan hidupnya seperti apa tadi kan kita bilang ketika ada faktor pembatas maka dia akan bertahan hidup nah bertahan hidupnya itu ada dua tipe seleksi ada tipe seleksi R lalu ada tipe seleksi K tipe seleksi R itu adalah tumbuh pada pola yang tadi yang huruf J yang pada bakteri tadi yang seragam jarang terjadi di alam gitu ya lalu ada tipe seleksi K itu kepadatannya mendekati daya dukung lingkungan jadi mengkondisikan kondisi lingkungannya nah misalnya kita contohkan disini ketika reproduksi maka ketika dia ingin strategi bertahan hidup maka ketika seleksi R ketika seleksi R maka dia akan menghasilkan keturunan dalam jumlah besar dan tidak melakukan pemeliharaan anak ini adalah tipe-tipe hewan yang habis enak-enak terus lahiran habis itu ditinggalin anaknya ya tipe-tipe cuma untuk bersenang-senang saja lalu ada seleksi K kalau diseleksi K dia menghasilkan keturunan yang sedikit dan melakukan pemeliharaan anak ya itu hewan-hewan yang normal hidupnya gitu ya itu akan melakukan pemeliharaan anak nah ukuran tubuhnya dan umurnya ketika dia ingin melakukan strategi bertahan hidup seleksinya ketika diseleksi R karena kan makanannya kan banyak tuh disana maka tubuhnya kecil dan umurnya pendek ya jadi ketika dia tubuhnya kecil makan secukupnya secukupnya makan 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 habis itu dia mati ya udah segampang itu hidupnya jadi kehidupan dari si kelompok seleksi R ini badannya kecil-kecil makannya makan makan secukupnya saja lalu dia enak-enak kawin habis itu gak perlu melihara anak lalu mati udah itu aja hidupnya gampang contohnya ada tungau serangga gulma bakteri seperti itu ya lalu kalau sana TP seleksi yang K itu tubuhnya besar dan umurnya panjang ya rentang waktunya panjang ya karena dia kepadatannya mendekati daya dukung lingkungan dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungan jadi dia harus melihara anaknya dia badannya harus besar supaya tahan banting dengan lingkungan yang sangat ekstrim gitu ya lalu umurnya panjang ya supaya dia bisa menjaga anaknya dengan baik makanya dia butuh umur yang panjang contohnya badak Sumatera beruang ya gajah itu kasihan karena sekali beranak cuma satu nunggu dua tahun hamilnya ya nah ketika kita berbicara tadi populasi maka kita naik tingkat naik tingkatnya kemana ke komunitas dan ekosistem oke ketika kita berbicara tentang sebentar ketika kita berbicara tentang komunitas maka tadi kalau populasi dia seragam di suatu tempat tertentu kalau komunitas adalah asosiasi seluruh populasi ada habitat yang sama artinya apa disini bahwa komunitas itu adalah gabungan dari populasi yang banyak menempati habitat yang sama gitu ya komunitas mempunyai keragaman stabilitas lalu struktur dan struktur tropik ya nah keragaman itu apa sebenarnya variasi spesies dalam suatu komunitas ada variasi ya namanya keragaman komponen keragamannya apa kekayaan spesies jadi apakah spesies itu banyak atau tidak ya lalu ada kelimpahan relatif jumlah individu masing-masing spesies pada suatu komunitas oke nanti kita akan berikan contoh nah seperti ini kekayaan spesies ingat tadi apakah spesies itu banyak atau tidak kalau kalian lihat disini bahwa nanti kekayaan disini ada spesiesnya itu ada rusa ada serigala serigala rubah ada beruang lalu ada badak ya ini ada kijang ada rusa ada rubah ada beruang ada badak ya jadi dikatakan bahwa dalam suatu komunitas ini kedua komunitas ini itu ada kekayaan spesiesnya itu ada empat artinya ada empat jenis spesies disana ya sedangkan kelimpahan relatif itu berbeda-beda coba kalian lihat disini kalau disini bisa terlihatkan bahwa di komunitas A itu ada 50 individu ada 20 individu ada 36 individu ada 15 individu disini juga beda 20 10 35 45 artinya disini kepadatan atau kelimpahan relatif dari suatu komunitas itu berbeda ya jadi kalau ditanya apakah kekayaan spesies komunitas A dan komunitas B bagaimana keadaan komunitas no bagaimana kelimpahan relatifnya itu berbeda karena di komunitas A isinya ada 70 ada berapa ini 70 41 ya berarti 111 ya sedangkan disini cuma 30 berapa ini 80 80 110 ya ini 110 ini 100 berapa tadi ya jadi lebih banyak komunitas A jelas ya jadi itu bisa untuk membedakan antara kekayaan spesies sama kelimpahan relatif jadi kalau dikatakan kekayaan spesies berarti hubungannya dengan spesies apa saja ada disana sedangkan kelimpahan relatif jumlah spesiesnya ya jadi misalnya ada ayam 10 bebek 20 cicak 15 gitu ya itu dikatakan kelimpahan relatif jelas disini dari gambar juga bisa membedakan ingat disini juga sering muncul soal setiap tahunnya seperti ini ya lalu ada stabilitas stabilitas itu adalah kemampuan komunitas untuk bertahan ya namanya stabil ya untuk bertahan terhadap gangguan dan kembali ke posisi awal jadi harus stabil ya hidup kalian itu juga harus stabil jangan naik turun ya lalu struktur tropik itu hubungan makan memakan ya kaitannya dengan jaring makanan ya nah ketika kita berbicara tentang struktur tropik maka ada hubungannya makan dan memakan nah ketika ada memakan-memakan maka nanti ada isilahnya interaksi yaitu pemangsaan atau disebut juga dengan predasi organisme yang melakukan predasi disebut dengan predator nah organisme yang memakan organisme lain untuk keperluan hidupnya itu nanti ada contohnya hewan dimangsa oleh hewan oke rusa dimakan oleh harimau tumbuhan dimakan oleh hewan oke tumbuhan rumput dimakan oleh si rusa lalu hewan dimakan oleh tumbuhan ya misalnya tanaman venus atau tanaman kantong semar walaupun bukan langsung dimakan tetapi dia akan menghasilkan suatu senyawa yang menarik menarik hewan hinggap di atasnya lalu tergelincir lalu dimakani ya sebagai apa sebagai sumber nutrisi dia karena biasanya tumbuhan-tumbuhan yang memangsa hewan itu biasanya tempat hidupnya di tempat-tempat yang tidak ternutrisi dengan baik dia gak punya nitrogen misalnya lahan tersebut miskin unsur hara nah gimana cara dia bisa makan dia harus mencari sumber nitrogen yang lain sumber nitrogen dapat dari mana dari protein protein bisa didapatkan dari mana bisa dari serangga-serangga nah serangga nanti serangga kan sensitif dengan aroma dengan aroma atau bau maka tumbuhan itu akan mengeluarkan bau nah ketika sudah terbang si serangga itu terbang mengikuti aroma-aroma yang menggoda selera dia terus hingga di tempat itu lalu ada dia akan menghasilkan cairan nah cairan itu berfungsi untuk membuat si serangga tadi itu terpeleset lalu ketika terpeleset tenggelam deh barulah dihancurkan dengan enzim-enzim tertentu di tanaman tersebut itu misalnya kantong semar kantong semar nefentes lalu ada yang venus kalau venus itu melakukan gerakan jadi berdasarkan gerakan jadi dia buka dulu lalu ada serangga yang lewat fungsinya sama dia dengan aroma-aroma dengan bau-bau tertentu serangga yang terpikat berdiri di sana lalu ditutupnya yaudah langsung dikunyah kenyang deh dia nah nanti dikatakan predator pemangsa dia harus memiliki teknik berburu salah satunya kalau ditumbuhan kalau dia sebagai predator dia harus memiliki teknik berburu seperti itu sedangkan mangsa maka dia itu harus memiliki yang namanya teknik menghindar kalau kalian kan tipenya tipe teknik menghindar dudung gak pernah mau di depan kumpul tugas harus nanti kalau udah terlambat ngumpulnya gak di atas tapi ngunggulnya di tengah-tengah padahal dosen menilai itu adalah yang paling bawah itu yang paling cepat ngumpul sedangkan yang di atas itu adalah yang terakhir ngumpul sehingga penilaian kita itu akan berbeda jadi makanya saya tidak suka kalau ada mahasiswa yang datang pak terlambat yaudah kumpul terus kumpulnya nyisipin di bagian tengah padahal dia yang paling terakhir kumpulnya nah ketika disini kita bisa melihat kalau kalian lihat disini mangsa banyak predator jadi antara hubungan antara mangsa dengan predator itu berbanding terbalik kalau seandainya mangsanya banyak maka predatornya rendah ya eh kenapa bisa mangsanya banyak karena predatornya sedikit karena dia gak banyak makan mangsa sehingga populasi mangsa banyak misalnya seperti di suatu daerah disana rusanya banyak rusanya banyak karena apa karena waktu itu musim hujan ketika musim hujan banyak tumbuhan hijau sehingga merak-erak lah si tumbuhan hijau itu si rusanya itu kenyang dengan sangat gampangnya lalu dia berkembang biya enak-enak terus setiap hari berkembang biya banyak oke sedangkan disana itu belum ter jadi ibaratnya daerahnya masih daerah-daerah masih suci tidak tersentuh oleh kehidupan-kehidupan lainnya ternyata tiba-tiba ada kesasar hari mau satu melihat disana wow ternyata ada rusanya yang sangat banyak mangsa segar makanlah dia berburu lah mangsa disana lalu dia memanggil kawanannya lalu kawanannya akan datang jadi informasi-informasi itu akan tersebar ke seluruh penjuru sama seperti pada manusia kan kayak gosip baru satu orang akan tersebar ke seluruh dinding yang misalnya kalau di itera akan tersebar ke seluruh dinding itera seperti itulah konsep predasi itu lalu ada kompetisi kompetisinya itu ada intraspesifik ya ada intraspesifik ada intraspesifik kalau intraspesifik itu kompetisi antara spesies yang sama memperburukan sumber daya yang sama jadi suatu daerah lalu ada spesies yang sama lalu dia memperburukan spesies yang sama misalnya ada dua singa berburu satu satu rusak nah itu dikatakan intraspesifik intra lalu ada intraspesifik kompetisi antarspesis yang berbeda memperburukan sumber yang sama misal buaya sama singa ya memperburukan ternyata disana ada lagi rusa lagi minum atau antilop lagi minum di pinggir sungai si buaya sudah mengeker dia ya sudah melihat ini emang saku untuk makan siang hari ini ternyata di bagi pohon si singa atau harimau sudah memantau juga nah disitu terjadi namanya kompetisi interspesifik jadi antara buaya dengan singa atau harimau memperebutkan si rusak tadi jadi rusak itu kayak primadona gitu loh untuk diperebutkan ya itu dikatakan sebagai kompetisi interspesifik jelas ya inter inter itu kayak internasional di luar inter ya lalu ada akibat kompetisi tersebut menjadi pembagian sumber daya jadi harus berbagi lalu ada migrasi perpindahan karena dia merasa kalah ketika ada kompetisi oke gue mampu melawan dia karena dia sangat berkuasa dan sangat kuat maka gue harus cari lahan baru untuk gue bertahan hidup oke nah lalu nanti ada efeknya dari kompetisi itu adalah kematian bagi spesies yang kalah oke lalu ada simbiosis ya gak usah saya jelaskan juga kalian udah paham bahwa ketika disimbiotik itu interaksi antara dua atau lebih spesies yang nanti ada sifatnya macam-macam ada yang parasit ada yang mutualisme lalu ada yang komensalisme udah tau ya dari jaman SDSMP udah jelaskan bahwa ada simbiosis simbiosisnya ada apa aja parasitisme bu atau parasitisme pak gitu ya parasitisme contohnya apa benalu dengan pohon dengan tenaman lainnya atau tali putri dengan pohon teh pasti kayak gitu kan atau cacing pita diusus manusia itu contoh-contoh murahan ya jadi kalau kalian selama kuliah itu harus bedain ya mutualisme yang saling menguntungkan pasti ya mutual mutual friends kalau seandainya di facebook gitu ya itu saling menguntungkan lalu ada komensalisme satu diuntungkan satu gak diuntungkan gitu ya contohnya apa saya mau kalian mencari contoh masing-masing ini semuanya tapi yang tidak ada di slide ini atau bukan contoh ketika SMP atau SMA contoh yang harus spektakuler ya lalu kita setelah komunitas lalu kita akan berbicara tentang yang namanya ekosistem ketika kita berbicara tentang ekosistem maka kita akan berbicara tentang interaksi antar komunitas dan lingkungan ya jadi disini ada yang namanya aliran energi siklus materi nanti ada cahaya matahari cahaya matahari itu mempengaruhi terhadap fotosintesis tanaman mempengaruhi siklus kimia yang ada di tanah ya siklusnya bisa siklus fosfor siklus nitrogen ada peran si cacing-cacing ini ya ya lalu nanti akan menghasilkan energi dan panas jadi ketika kita berbicara tentang ekosistem maka kita akan berbicara tentang aliran energi siklus materi disana ya aliran energi itu apa ya akan tahu ya bahwa nanti ada namanya produsen lalu ada yang namanya konsumen ya hubungan makan memakan ada tumbuhan tumbuhan dimakan oleh herbivora lalu herbivora itu dikunyah-kunyah oleh si carnivora carnivora dikunyah-kunyah lagi yang lebih lebih dahsyat lagi lalu dimakan lagi paling ujung ya nah hukumnya itu adalah dari setiap yang dimakan hanya 10% yang bisa diambil ya yang dapat dimanfaatkan jadi kalau seandainya kalian kalau seandainya sebentar ada motor terus sudah 7 kali dia lewat balik bentar lagi saya kasih setrikaan nanti ya jadi hukum 10% disini adalah hanya 10% dari energi pada bawahnya yang dapat dimanfaatkan misalnya si belalang ini dimakan oleh tikus energi yang bisa diambil oleh tikus cuma 10% begitu pun juga ular ular makan tikus jadi 10% energi dari tikus yang bisa diambil oleh si ular tadi jadi hanya bisa hukum 10% ini yaitu energi 10% energi dari energi pada bawahnya yang dapat dimanfaatkan artinya tidak full diambil energinya atau pada ini kan di daratan kalau di laut gimana laut itu ada namanya rantai makanan produsernya berupa fitoplankton nanti dimakan oleh siapa zooplankton lalu di zooplankton dimakan oleh siapa oleh ikan-ikan kecil ikan-ikan kecil dimakan oleh siapa oleh ikan besar lalu ikan besar dimakan lagi sama ikan yang lebih besar gitu ya itu berturut-turut tapi ada juga ikan besar makan suoplankton bisa juga seperti ini ya ini siklus materi siklus materi ini adalah nanti yang tadi yang sudah bulan-ulang kali saya sebutkan tadi eh salah gimana nih eh batal ada siklus nitrogen ada siklus karbon ada siklus fosfor dan siklus air kalian tidak perlu menghapal ini karena tidak akan ditanyakan ini siklus air berarti hubungan dengan air siklus nitrogen berarti berhubungan dengan nitrogen yang berfungsi untuk menembuhkan tanaman pupuk disini lalu ada fosfor kaitannya dengan pembuangan limbah lalu ada siklus karbon dengan pembuangan limbah dan interaksi antar manusia dan hewan juga oke ini sekedar pengantar saja lalu ada biologi konservasi ya jadi ketika kita berbicara tentang ekologi maka kita harus melakukan yang namanya konservasi jadi jangan selalu mengeksploitasi tanpa kita melakukan yang namanya konservasi di geofisika juga seharusnya seperti itu harus ada konservasi untuk mineral-mineral tapi kan tidak pernah dilakukan ya falti itu kerjaan kamu nanti di geofisika jangan hanya ngebor aja kamu ya ngebor menyari minyak tapi tidak dikonservasi ya carilah caranya bagaimana mengkonservasi supaya gas itu tetap ada minyak itu tetap ada itu bagaimana caranya lalu ketika kita berbicara tentang konservasi maka kita akan berbicara tentang biodiversitas ya kita akan berbicara tentang biodiversitas disini nah biodiversitas itu kan berbeda-beda ya berbeda-bedanya karena apa karena garis lintang ya jadi posisi disini sama posisi disini beda biodiversitasnya ya jadi daerah-daerah yang biodiversitas hotspot itu daerah dengan keragaman hayati yang tinggi ya misalnya pada daerah hmm Indonesia ini ya daerah-daerah sport ini merupakan daerah-daerah yang paling banyak diversity-nya Mikronesia Polinesia di mana lagi Brazil pokoknya yang sport-sport relatif sempit itu banyak ya daerah-daerah Asia Tenggara itu banyak seharusnya keragaman hayatinya jadi tapi walaupun sekarang dikatakan walaupun dulu dikatakan bahwa Indonesia mega biodiversity itu sudah nggak bisa dipakai lagi karena Indonesia sudah look-nya saja mega biodiversity ini tadi saya ulang lagi bahwa nanti disini kalau Indonesia itu adalah mega biodiversity itu zaman dulu itu nggak ada lagi sekarang ya jadi bisa dikatakan Indonesia sudah tidak bisa dikatakan mega biodiversity ya sebagai habitat dia sebenarnya Indonesia itu masih banyak spesies 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 endemic ya endemic itu artinya spesies yang hanya hidup pada wilayah-wilayah tertentu misalnya kalau di Padang itu namanya ikan bilih bilih apa cahanya sama bener atau nggak itu ikan bilih itu cuma ada di danau singkarak atau beberapa danau-danau sekitarnya jadi tidak ada di daerah Lampung walaupun danau di Lampung ada gitu ya nggak ada seperti itu jadi kalau kalian pindahkan ikan bilih itu ke Umbung Itera ya nggak hidup mati itu namanya dikatakan hewan-hewan endemic lalu ada yang namanya krisis biodiversitas jadi krisis biodiversitas ini berkurangnya keragaman hayati secara cepat di permukaan bumi karena saat ini memang dikatakan ada hubungan tadi saya bilang bahwa Indonesia sebagai negara mega biodiversitas 10 tahun yang lalu tetapi seiring dengan perkembangan zaman terjadi krisis yang cukup besar yaitu banyak manusia yang mengesploitasi hutan tanpa melakukan yang namanya konservasi ya kejadiannya itu karena apa saja karena ada alih fungsi lahan dari yang hutan dijadikan sebagai pertanian lahan-pertanian dan lahan perkebunan sawit terutama kopi gitu itu merupakan salah satu aktivitas manusia yang merusak ya karena tidak diiringi dengan yang namanya konservasi ya apalagi tanaman kelapa sawit yang menyerap unsur hara sangat banyak dan menyerap unsur air sehingga ketika sudah ditanami itu maka akan menyebabkan beberapa lahan itu menjadi lahan marginal yang tidak bisa ditanami tanaman lain kecuali tanaman-tanaman hortikultur ya lalu ada pembalakan liar pasti ya pembalakan liar ilegal logging gitu ya pohon-pohon yang besar-besar diambil kayunya tanpa ditanam kembali lalu ada perburuan liar perburuan liar pasti hewan-hewan yang endemik hewan-hewan yang ciri khas yang eksotis itu diburu karena hanya keinginan untuk manusia-manusia saja jadi misalnya kayak mau dijualin dipamerin hiasan rumah dianggap sebagai obat misalnya kayak terenggiling ya kan terenggiling merupakan salah satu agen pembawa virus juga kemarin kan sudah diketahui bahwa selain kelelawar juga ada identifikasinya berasal dari terenggiling karena di China suka memakan terenggiling juga lalu ada ular juga seperti itu ya ini merupakan daerah-daerah yang merupakan top 5 highest country untuk endangered species ya jadi disini ada yang namanya Ecuador United States Malaysia Indonesia sama Meksiko itu banyak hewan-hewan yang mengalami yang terancam punah ya jadi misalnya disini di Indonesia yang dimerahin itu ada mamalia itu kisaran setinggal 185 ada 185 hewan yang terancam punah 114 burung 27 reptil 32 amfibi 138 ikan yang terancam punah molusca 3 dan beberapa invertebrata invertebrata seperti serangga-serangga dan lainnya itu kisaran 241 tanaman itu 386 sehingga totalnya di tahun 2009 itu kisaran 1126 spesies yang terancam punah ya kalau saya tidak dikonservasi maka otomatis yang total 1126 spesies ini akan hilang dan tidak bisa diketahui lagi tidak bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita ya gak bisa kita tunjukkan lagi hanya bermodalkan foto dan museum-museum saja ya di Ecuador itu burung 71 spesies tanaman 1835 itu terancam punah ya jadi sangat banyak yang terancam punah nah tadi faktor-faktornya yaitu kerusakan habitat ya karena pertumbuhan populasi manusia makanya mungkin dengan covid ini banyak manusia yang mati sehingga menyebabkan ini untuk supaya tidak mengancam biodiversitas dunia gitu ya bumi lalu ada perkembangan daerah urban jadi mulailah pembangunan perumahan-perumahan kaya raya gitu ya apa kemarin itu meikarta yang dibatalkan nah itu kan salah satunya karena dia mengancam biodiversitas ya krisis air juga lalu nanti kegiatan kehutanan pertambangan jadi orang-orang pertambangan orang-orang geofisika geologi itu yang melakukan pertambangan yang tidak sepatutnya itu merupakan salah satu yang mengancam biodiversitas jadi kalau si Falti nanti kira-kira kerjanya di pertambangan yang mengeruk-ngeruk sumber daya alam tanpa dia konservasi dia salah satunya yang menyebabkan biodiversitas kita terancam jadi kalau nanti anak-anak kalian nggak bisa ngelihat lagi harimau Sumatera itu yang mana berarti salahkan orang si Falti berarti ya lalu ada polusi lingkungan ya yang kita sering gunakan ya pasti ada polusi lalu eksploitasi berlebih ini ya disini eksploitasi berlebih ini eksploitasi berlebih lalu spesies eksotik yang menekan spesies lokal pernah waktu itu kan pernah baca berita tahun 2018 maybe itu yang arepaima gigas hewan ikan yang sangat besar yang tiba-tiba dilepasin sama si kolektornya itu karena udah nggak sanggup melihara lagi dilepas ke sungai lalu ternyata dia memakan semua banyak ikan-ikan di sungai ya namanya ada arepaima gigas ikan nila juga salah satu ikan yang merupakan predator ikan lokal ya jadi ikan nila itu kemarin itu di embung kita itu dimasukkan ikan-ikan bermacam ragam ikan ada ikan emas ada ikan nila banyak itu dimasukin karena yang masukin itu tidak paham bahwa satu embung tidak boleh dicampur-campur seperti itu dimasukkanlah semuanya nggak tahu dia ternyata disana ikan nila dimasukin ikan nila adalah pertumbuhan yang sangat pesat dan dia akan memakan mengunyah lawannya jadi dia sebagai predator di perairan tersebut jadi kalau kalian lihat sekarang di embung itu ada nggak ikan emas udah nggak ada ada sih tapi sedikit yang bertahan hidup karena apa? karena dimakanin sama ikan nila gitu ya oke ini ada konservasi spesies jadi bisa kita bisa lakukan dengan kita peliharakan nekeragaman hayatinya lalu kita bisa melakukan pebatasan jangan sampai yang dilakukan aktivitas manusia di hutan yang memang untuk biodiversitas karena nekeragaman hayatinya ini misalnya contohnya prioritas konservasi di beberapa negara itu ketika dia ingin membangun jalan tol itu nggak dihancurkan semua-semuanya tapi dikasih jalan ya dikasih jalan kalau kalian lihat disini dikasih jalan tuh ya supaya si hewan-hewan itu bisa nyebrang nggak kena kelindes mobil gitu ya lalu manusia dan biodiversitas jadi kita menggunakan tumbuhan-tumbuhan dengan bijak jangan dieksplorasi misalnya kalau anak farmasi kalau seandainya tidak memiliki jiwa untuk konservasi udah jangan pakai jangan pakai tanaman buat aja sendiri obatnya gitu ya ini karena banyak ternyata tanaman kina sebagai obat malaria oh ditebangin semua kulit-kulit kina itu ya jangan tapi kalaupun mau ditebangin tapi ditanamin kembali ya jadi biasakan ingin memanfaatkan produknya tapi ditanam kembali seperti itu ya ini pengaruh teknologi limbah terhadap lingkungan jadi tadi kalau dikatakan bahwa ada aktivitas manusia aktivitas manusia itu akan menghasilkan limbah limbahnya itu bisa berbahaya bagi organisme yang hidup di sekitaran pembuangan limbah misalnya ada peningkatannya polutan CFC SO2 dan NO2 itu bisa dibuang dari limbah-limbah industri nanti limbah-limbahnya itu dibuang ke air ya nanti dimakan ada pelanton diserap oleh pelanton pelanton dimakan oleh ikan ikan dimakan oleh burung sehingga nanti akan meningkat konsentrasi racunnya di tingkatan tropik tertinggi ya nah akumulasi residu ini dalam tubuh disebut dengan biological magnification jadi kalau seandainya kita makan ikan yang sudah mengalami sudah mengandung PB DDT maka nanti akan pindah ke tubuh kita jadi sebenarnya ketika kita buang-buang plastik buang-buang sampah industri itu buang-buang ke lingkungan jadi sebenarnya efeknya ke siapa balik lagi ke tubuh si manusianya jika dia mengkonsumsi itu ya oke pertemuan hari ini sampai disini saja tentang ekologi dan konservasi jadi sebenarnya disini materinya tidak terlalu sulit karena ini memang materi bawaan misalnya dari SMP SMA sudah mempelajari ini toh juga berulang-ulang tidak memiliki istilah-istilah yang cukup susah cuma perlu diperhatikan adalah di bagian kepadatan populasi kelimpahan kekayaan spesies bagaimana menghitungnya lalu nanti model-model pertumbuhan nah itu harus dipelajari dengan cukup baik dan dipahami dengan baik jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di bagian kolom komentar pertemuannya besok kita akan menggunakan pertemuan dengan Google Meet oke pertemuan hari ini sampai disini saja saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh